SMP Negeri 28 Surabaya Sarung tangan dan atribut sekolah Peserta didik dalam perjalanan menuju ke sekolah, baik yang menggunakan ojek online, jalan kaki, kendaraan umum, dan sepeda, tetap harus menggunakan hand sanitizer, masker, face shield, dan menjaga physical distancing. Peserta didik yang menggunakan ojek online harus memakai helm sendiri dan tas sebagai pembatas dengan driver. Bagian diantar oleh orang tua, pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Dan bagi yang menggunakan angkutan umum, setelah turun harus menggunakan hand sanitizer yang dibawa dari rumah. Sebisa mungkin hindari kontak fisik dengan pengemudi. Siswa berjalan menuju sekolah harus memperhatikan jarak minimal 1,5 meter dengan berbaris sesuai garis rambu yang ada di depan gerbang sekolah, yaitu garis merah untuk batas pengantar, garis putih untuk rambu kedatangan, dan hijau untuk ke pulangan. Kemudian dilakukan penyemprotan cairan antiseptik. Pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan termogan sekaligus penerapan 5S. Siswa yang suhunya melebihi 37,3 derajat celcius akan dicatat dan ditanyai oleh guru petugas siaga sehat. Guru petugas siaga sehat akan memberikan arahan, menghubungi orang tua atau wali murid yang bersangkutan, dan mempersilahkan pulang bersama orang tuanya untuk mendapat penanganan yang tepat. Peserta didik yang suhu tubuhnya dinyatakan sehat, tidak pilak dan batuk, tidak sakit tenggorokan, dan tidak sesak nafas, dipersilakan untuk CTPS, atau cuci tangan pakai sabun. Guru yang dapat membuka kelas pertama kali, dalam keadaan tertutup sebagai tanda kelas sudah disterilisasi sebelum dan setelah digunakan. Guru menyelakan siswa duduk di tempat masing-masing sesuai urutan absensi. Tak lupa guru selalu menyembau siswanya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Perhatikan protokol kesehatan untuk tatap muka ini. Tetap menggunakan masing-masing sesuai urutan absensi. Tetap menggunakan masker, tetap pakai visil, tetap berat. Dan yang lebih penting lagi juga, jangan meminjam alat tulis teman kalian. Jangan kalian meminjam alat tulis alat makan. Dan jangan berpindah-pindah tempat duduk di tempat masing-masing. Dari awal sampai akhir. Jika ada peserta didik yang terpaksa izin ke kamar mandi, guru pengarah sudah siap untuk membuka dan menutup pintu kamar mandi tersebut. Dan mengingatkan PD-PD maupun peserta didik reguler untuk menggunakan hand sanitizer setelah dari kamar mandi. Setiap pergantian jam pembelajaran, guru yang sudah selesai mengajar harus menunggu guru berikutnya untuk masuk kelas dan mensterilkan meja serta kursi yang akan digunakan. Protokol kesehatan di kelas tidak hanya berlaku di ruang kelas reguler, tetapi juga berlaku di ruang kelas inklusi khusus atau di ruang sumber untuk peserta didik penyandang disabilitas atau PD-PD. Guru pendamping khusus atau GPK juga memberikan edukasi protokol kesehatan, agar tetap menggunakan masker, face shield, dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruang. Guru pendamping khusus juga mengedukasi PD-PD untuk tidak saling meminjam alat tulis di antara mereka. dan menggunakan kursi yang akan digunakan. Terima kasih telah menonton! 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 mandi, lalu mencuci baju yang dikenakannya saat pergi ke sekolah. Demikian simulasi protokol kesehatan oleh SMP Negeri 28 Surabaya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Stay safe, stay healthy. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!